Halo Sobat Sipalin Chelsea Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat selalu untuk teman-teman semua Dimanapun berada London is blue Dan akan selalu begitu Oke, di video kali ini saya ingin Membahas preview Laga Big Match ya, antara tim Kesaingan kita, The Blues Chelsea Yang akan menjamu Gunners Arsenal ya, dalam lanjutan Premier League ya, di pekan ke-9 Karena jeda Internasional sudah selesai Jadi Premier League is back Dan kita akan disajikan Laga Big Match, dan saya rasa Bukan hanya pendukung The Blues dan juga pendukung Arsenal yang akan Menonton laga ini, tetapi juga Semua, ya, pecinta sepak bola Ya, entah itu Fans rival, pasti akan Menonton laga ini Laga ini sangat Penting ya Untuk Arsenal dan juga The Blues Chelsea Karena saat ini Ya, baik Arsenal Dan juga The Blues Berada dalam Momentum yang sangat baik The Blues Ya, meraih kemenangan Tiga kali secara beruntun Ya, sebelum Dua Klasemen sementara Premier League Hanya kalah Efektivitas gol Dari Spurs yang berada Di puncak Klasemen sementara Oke Kita bahas dulu Line up Arsenal Ini ketika Mengalahkan Manchester City Dengan skor 1-0 Jadi Kemenangan Arsenal atas City ini Ini menjadi Kemenangan yang sangat Luar biasa Ya, menurut Fans dari The Gunners Karena mereka sudah Tidak pernah Mengalahkan Manchester City Dalam beberapa tahun Terakhir Dalam waktu 90 menit Jadi Kemenangan ini Sangat penting Membangkitkan Kepercayaan diri mereka Ya, dan Serasa ya Peluang Arsenal Untuk menjuarai Premier League Musim ini Ini Semakin terbuka Andai Andai mereka Mampu mengalahkan The Blues Di lakal ini Tetapi Tidak mudah ya Untuk mengalahkan The Blues Chelsea Meskipun Di 3 musim terakhir Arsenal memang Superior Ya Dibanding The Blues Dimana Kalau kita melihat Secara head to head Ya Kita melihat secara Head to head Di 5 pertandingan Terakhir The Blues hanya Mampu meraih Satu kemenangan Itu pun Diraih di Emirat Stadium Ya Kemudian Ketika kita Berbicara Tentang head to head Ketika bermain Di Stanford Bridge Ya The Blues Terakhir kali menang Itu Di laga Europa League Ketika kita masih Di perkuat Eden Hazard Dan Eden Hazard Di laga itu Ya Ketika The Blues Menang 4-1 Mampu mencetak 2 gol Ya Jadi terakhir kali Kita menang Di Stanford Bridge itu Ketika Eden Hazard Mesti menjadi Bagian Dari squad The Blues Ya Dan saat ini Eden Hazard Sudah memutuskan Untuk gantung Sepatu Sementara untuk di Premier League Ya Terakhir kali The Blues Mereka menangan Itu Di Tahun 2018 Ya Dan Eden Hazard Juga menjadi Apa ya Bagian Dari The Blues Chelsea saat itu Ketika mengalahkan The Gunners Arsenal Jadi bisa dibilang Kemenangan terakhir kita Di Stanford Bridge Adalah Ketika Eden Hazard Masih menjadi Pemain The Blues Jadi wajarlah ketika Para Fans Arsenal ini Menganggap Tim mereka Kemungkinan Akan mengalahkan The Blues Di laga Hari Sabtu nanti Sabtu malam nanti Ya Karena Mereka Berpatokan Dengan Data Head to head Ditambah lagi Ya Mereka saat ini Berada dalam trend positif Sementara The Blues Sedang Membangun kembali Ya Kekuatan Ya dimana Banyak pemain yang baru bergabung Seperti Nicholas Jackson Kemudian Cole Palmer Ya Moises Caicedo Malo Gusto Levi Colwell Axel Di Sasi Robert Sanchez Jadi Ya sekitar 80% 75% Pemain The Blues Yang berada di Starting Lineup Ini adalah Pemain baru Jadi Belum terbentuk lah Kekuatan Atau Hakim Misteri Ya Menjadi sebuah tim Yang Bisa diperhitungkan Ya Tetapi Seiring berjalannya Waktu Progres Mulai Diperlihatkan Oleh Para pemain The Blues Apalagi Semakin padunya Moises Caicedo Kemudian Enzo Fernandes Dan juga Connor Gallagher Di lini tengah The Blues Ini Membuat kita Sebagai fans Ini semakin Percaya diri Menghadapi laga ini Ya Memang Banyak pengamat Yang masih Meragukan The Blues Ya Mereka menganggap The Blues Belum bermain Sebagai Tim besar ya Masih dalam Proses Ya Masih dalam Progres Ditambah lagi Banyak pemain The Blues Yang mengalami cedera Tetapi Yang mereka Tidak sadar Bahwa The Blues Mampu Meraih Kemenangan Meskipun Lawan Tim Papan Tengah Seperti Fulham Kemudian Tim Promosi Seperti Barnlake Dan juga Lutentown Mereka lupa Bahwa Arsenal Ini Bermain Imbang Ketika Berhadapan Dengan Fulham Dengan Fulham Hanya bermain Dengan Sepuluh orang Pemain Jadi Tidak mudah Untuk Mengalahkan Fulham Tidak mudah Untuk Mengalahkan Barnlake Ini Premier League Bukan Liga Tani Jadi Kemenangan The Blues Ini Tidak bisa Dianggap Remeh Meskipun Hanya Mengalahkan Fulham Kemudian Hanya Mengalahkan Barnlake Ingat The Blues Mampu Mengalahkan Brighton Juga Di Karabokap Jadi Tiga pertandingan Terakhir Ini Menunjukkan Bahwa The Blues Sudah berada Di jalan Yang Benar Pochettino Sudah Kembali Ke skema Andalannya 4-2-3-1 Apabila Mengalami Kesulitan Maka Akan Berubah Menjadi 4-3-3 Itu Terlihat Dilaga Menghadapi Barnlake Nicholas Dixon Juga Semakin Percaya Diri Jadi Saya merasa Tidak ada Tim Yang Tidak Akan Dikalahkan Oleh The Blues Di musim ini Jadi Kemenangan Atas Arsenal Itu Bukanlah Hal Yang Sulit Bukanlah Hal Yang Mustahil Didapatkan Oleh The Blues Dilaga Besok Oke Kita Bahas Pemain Yang Diturunkan Oleh Michael Arteta Ketika Mengalahkan Manchester City Dan Oke Kita Lihat Susunan Pemainnya Arteta Bermain Dengan Skema 4-3-3 David Raya Di posisi Penjagawang Kemudian Ben White Fullback Kanan Kemudian Shichenko Di fullback Kiri Sementara Duit Centerback Ada William Saliba Dan Gabriel Magalhaes Tiga gelandang Ada Jorginho Mantan Pemain kita Martin Odegaard Dan Declan Rice Saingan Dari Moises Kecedo Dalam Urusan Harga Karena Harga Declan Rice Lah Yang Mempengaruhi Harga Dari Moises Kecedo Ketika Moises Kecedo Ini Ingin Didatangkan Oleh The Blue Chelsea Kemudian Tiga Stryker Tiga Penyerang Di depan Yang Dimainkan Oleh Arteta Di lagam Menghadapi Manchester City Adalah Gabriel Jesus Di Flank Kanan Winger Kanan Kemudian Edward Inketiah Di Stryker Tengah Kemudian Di posisi Flank Kiri Ada Leon Retrosat Yang Akhirnya Digantikan Oleh Gabriel Martinelli Yang Mencetak Satu-satu Golnya Kemenangan Arsenal Ketika Menghadapi Manchester City Dan Ini Yang Harus Diwaspadai Oleh The Blues Di Laga Nanti Apalagi Ada Kabar Bahwa Bukayosaka Ini Siap Comeback Setelah Mengalami Cedera Kemudian Kita Akan Bahas Tentang Lineup Kemungkinan Lineup Yang Akan Diturunkan Oleh Mauricio Pochettino Dimana Skema 4-2-3-1 Akan Tetap Menjadi Pilihan Pochettino Di Laga Ini Pochettino Tidak Akan Bereksperimen Lagi Karena Semakin Padunya Lini Tengah Kita Semakin Solidnya Lini Pertahanan Kemudian Semakin Percaya dirinya Lini serang kita Dengan Masuknya Cole Palmer Dimana Nicholas Jackson Mampu Mendapatkan Supply Bola Yang Dia Inginkan Itu Terlihat Ketika Menghadapi Banlay Dia Mampu Menyelesaikan Mengkonversi Peluang Dengan Sangat Tenang Ketika Mendapatkan Umpan Dari Cole Palmer Nicholas Jackson Ini Mampu Melakukan Sedikit Gocekan Sebelum Akhirnya Mencetak Gol Ke Gawang Barlai Jadi Secara Overall The Blues Menuju Arah yang Lebih Baik Kemisteri Sudah Mulai Terbangun Dan Bukan Tidak Mungkin Bisa Mengalahkan The Gunner Arsenal Di Pertandingan Nanti Tetapi Menurut Saya Ada Sedikit Kekhawatiran Was Bagi Sebagian Fans The Blues Termasuk Saya Karena Kapten Kita Rich James Ini Sudah Puli Dari Cedera Dan Bisa Jadi Dia akan Diturunkan Oleh Pochettino Di laga Ini Tetapi Menurut Saya Sekali Lagi Ini Penilaian Saya Secara Pribadi Sangat Beresiko Apabila Pochettino Memainkan Rich James Sejak Menit Awal Karena Pemain Ini Sudah Lama Absen Total Ada Sembilan Pertandingan Yang Dia lewatkan Untuk The Blues Dan Saya Melihat Secara Realistis Secara Rasional Malogusto Lebih layak Memulai Dari Awal Di laga Ini Malogusto Punya Overpower Ketika Defensif Ketika Melakukan Defense Malogusto Bisa Bermain Sangat Baik Ketika Bertahan Jadi Serasa Malogusto Lebih layak Berada Di Posisi Fullback Kanan Sementara Posisi Penjaga Awang Tentu Akan Tetap Diisi oleh Robert Sanchez Fullback Kiri Levi Colville Dan Posisi Duet Centerback Tiago Silva Dan Axel Di Sasi Untuk Double Vivot Tentu Akan Tetap Diisi oleh Moises Casedo Dan Enzo Fernandez Gallagher Akan Bermain Sedikit Kedepan Bermain Sebagai Pemain Bernomor Sepuluh Kemudian Flank Kanan Akan Diisi oleh Colpalmer Flank Kiri Yang Akan Ada Sedikit Persaingan Dimana Rahim Sterling Bermain Sangat Baik Di Laga Terakhir Michael Omurik Memperlihatkan Permainan Terbaiknya Ketika Di Laga Internasional Dan Ambu Mencetak Gol Tetapi Menurut Saya Rahim Sterling Akan Bermain Sejak Menit Awal Ketika Menghadapi Arsenal Sementara Untuk Posisi Striker Tentu Nicholas Sikson Akan Menjadi Striker Utama Di Laga Ini Dan Laga Ini Bisa Dipastikan Akan Berjalan Dengan Sangat Ketat Ini Adalah Laga Derby Laga Derby Tidak Pernah Mudah Pasti Akan Berlangsung Dalam Tensi Tinggi Baik Arsenal Dan Pasti Akan Sama Sama Ingin Meraih Kemenangan Sehingga Kesalahan Sekecil Apapun Di Laga Ini Akan Berakibat Fatal Jadi Saya Berharap Semoga Di Laga Ini Robert Sanchez Ini Yang Bikin Kita Was-was Ketika Kita Menguasai Bola Ketika Pemain Debus Menguasai Bola Dan Mencoba Untuk Menarik Para Pemain Arsenal Kelini Pertahanan Kita Kemudian Robert Sanchez Ini Melakukan Kesalahan Tentu Ini Akan Berakibat Fatal Jadi Kita Doakan Semoga Lini Pertahanan Kita Bermain Sangat Solid Tidak Ada Blunder Yang Tidak Penting Di Laga Ini Tidak Ada Salah Passing Ketika Kita Melakukan Build-up Serangan Dan Saya rasa Jika Ini Berjalan Dengan Baik Strategi Pochettino Berjalan Baik Bukan Tidak Mungkin The Blues Akan Meraih Kemenangan Secara Head to Head Kita Melihat Memang Arsenal Lebih Diunggulkan Ketimbang The Blues Tetapi Ketika Kita Berbicara Tentang Mauricio Pochettino Dimana Dari Enam Laga Kandang Yang Menghadapi Arsenal Dia Mampu Meraih Kemenangan Tiga Kali Dan Tiga Kali Hasil Limbang Jadi Laga Ini Sangat Menarik Dan Saya Berharap The Blues Bisa Meraih Kemenangan Dengan Skor Tiga Satu Di Laga Ini Oke Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Share Di Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Akhir Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Saya Alham Assalamualaikum Warah Wabarakatuh